Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan kalau Bapak-Ibu membaca cerita dalam perikop Injil hari ini, menurut Bapak-Ibu untuk pemilik kebun anggur itu adil gak? Susah ya Adil gak? Kenapa susah dijawah Bapak-Ibu? Apakah keadilan tidak bisa berjalan bersama dengan kemurahan hati? Apakah orang yang adil pasti tidak murah hati? Orang yang murah hati pasti tidak adil? Apa yang ada dalam pandangan kita selama ini? Satu hal yang tampak sekali dalam perikop Injil hari ini adalah ketika pemilik kebun anggur mencari pekerja, ini menggambarkan bagaimana orang-orang bekerja dan dimulai dari pagi Siapa orang-orang yang kira-kira akan langsung mendapat pekerjaan? Orang-orang yang kompeten Orang-orang yang cukup baik Ya kan? Kalau Bapak-Ibu punya teman kerja yang tidak kompeten, mau? Enggak kan? Kalau Bapak-Ibu lagi merekrut pekerja, mau? Kalau orang yang direkrut tidak kompeten Enggak mau kan? Dan inilah generasi pertama para pekerja yang dipanggil dari pagi-pagi Benar Mereka orang-orang yang cukup mampu, cukup baik cukup berkompeten dan bisa langsung mendapatkan pekerjaan dengan sangat mudah Kita coba berbandingkan dengan situasi kita di masa ini Ada kan? Orang-orang yang begitu rupa mudah dapat pekerjaan karena memang dirinya kompeten Tapi ada juga orang yang sudah begitu rupa berusaha tetap tidak dapat pekerjaan sesuai yang diinginkan Karena banyak orang menanggap dia tidak Tidak cukup baik Tidak cukup kompeten Itu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Dan ini yang kemudian disasar yang dikritik betul dalam perumpamaan pemilik kebun Anggur Apakah ketika pemilik kebun anggur keluar lagi pada jam 9 pagi 12 siang 3 sore dan 5 sore Dia kekurangan pekerja? Oh tidak Tidak Karena dia bertanya kepada mereka yang masih menganggur baik yang jam 9 pagi 12 siang 3 sore dan 5 sore Kenapa kamu menganggur Dan orang-orang ini kemudian disuruh pergi ke kebun anggur milik-miliknya Berarti di kebun anggur itu ada berapa kelompok orang? Minimal ada 5 kelompok Berarti pekerjaan yang sebelumnya mungkin satu orang satu pohon bisa dikerjakan satu pohon 5 orang Lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah Dan menjadi masalah kan ketika di akhir cerita yang terakhir datang cuma satu jam bekerja satu jam mendapatkan satu dinar sehari Upah yang memang diberikan kepada pekerja yang yang wajarnya satu dinar sehari Tapi ketika pekerja yang datang pertama kali dari pagi juga mendapatkan satu dinar sehari Apakah Tuhan pemilik kebun anggur menahan apa yang harusnya mereka terima? Sesuai kesepakatan Sesuai perjanjian dari awal Dia mau bekerja seharian dengan upah sedinar Sehari Sesuai gak dengan apa yang sudah disepakati dari awal? Sesuai Diambil gak haknya? Enggak Tapi kenapa mereka protes bersumut-sumut Jawabannya bisa kita temukan juga dalam kehidupan kita di masa kini kebiasaan kita sebagai orang percaya Kalau kita dapat berkat dan kemudian ada teman kita saudara kita dapat berkat lebih besar Kita merasa berkat kita kurang besar gak sih? Nah iya Masalahnya disitu Kebiasaan kita merasa Tuhan memberkati dan tidak cukup untuk kebutuhan kita menghalangi kita untuk mensyukur Ketika sedari awal Tuhan juga kasih berkat yang memang kita butuhkan Yang terganggu itu bukan kebutuhan kita ketika mendapatkan berkat Tuhan yang segitu Bukan kebutuhan kita kebutuhan keluarga kita tapi keinginan hati kita yang seringkali tidak cukup murni ketika melihat Tuhan bisa memberi berkat sedemikian rupa Dan kemudian menyalahkan Tuhan Tuhan kenapa berkatku hanya segini saja Padahal aku sudah kerja keras Sudah sedemikian rupa mengabdi padamu Sudah sedemikian rupa hidup seturut kehendakmu Bahkan dalam hidup bersama dengan rekan-rekan yang ada di tempat kerja saya mencoba untuk hidup menjadi pribadi percaya yang ada dalam perkenanan Tuhan rusak kan gimana ya rusak ya cara berpikirnya ya beratikan disitu karena kemudian dia merasa dia layak mendapatkan berkat yang lebih karena dia sudah melakukan apa yang dia pikir menjadi kegagat Tuhan dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah murah dalam hidupnya bisa murah hati mau seperti apa kondisinya mau Tuhan berikan berkat segunung tidak akan murah hati dan bisa jadi seperti orang yang ketika diberkati dengan 10 dia memberikan kepada Tuhan 1 dari 10 diberkati dengan 100 dia berikan kepada Tuhan 1 dari 100 lebih kecil yang dikasih buat Tuhan 1 dari 1000 dan itu orang yang tidak murah hati dan itu yang menjadi bahaya dalam hidup iman kalau hari ini kita diajak untuk melihat Tuhan yang adil dan murah hati saat kita masih membiarkan diri kita hidup dengan pola pikir ah buat Gereja segini aja buat Tuhan segini aja kan masih perlu yang lain-lain kalau Tuhan berikan pada kita berkat 100 hari daripada yang kita punya sekarang kita akan masih bilang Tuhan berkatmu kurang Tuhan berkatmu tidak cukup Tuhan kau tidak murah hati kepada diriku dan keluar dan ini menjangkiti orang percaya dengan begitu mudah ketika semua dimulai saat kita membandingkan diri dengan sesama kita adakah di sini yang pernah merasakan dibanding-bandingkan dengan saudaranya saudaramu jadi dokter kenapa kamu gak bisa jadi dokter jadi pekerjaan yang dipanggil dokter lawyer pengusaha yang cukup berhasil dan kalau anaknya masih belum bisa sangat-sangat baik dan berhasil masih merintis begitu rupa dihina begitu rupa dibilang tidak mendekat kepada Tuhan harusnya kamu nurut sama yang itu dong niru sama yang itu dong kebiasaan kita saling membandingkan seperti ini merusak cara berpikir kita cara pandang kita cara tangkap kita tentang Tuhan yang adil dan murah dan satu hal dalam kisah pemilik kebunanggur dan para pekerjanya apakah para pekerja itu tidak mendapatkan kemurahan hati dari tuannya sang pemilik kebunanggur dapat tapi mereka tidak mengakui pekerjaan mereka diringankan seperlima apakah mereka mengakui oh tidak mereka merasa berkat untuk mereka masih kurang dan kalau hal seperti ini terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu bertobatlah kerajaan Allah sudah sangat dekat bertobat jangan jadi orang yang picik hatinya bertobat dan jadi orang yang murah hati karena berkat Tuhan seberapa banyak pun kalau kita tidak murah hati kita akan terus merasa Tuhan tidak berikan yang saya butuhkan Tuhan tidak adil dan murah hati dan kita bisa bilang kepada saudara kita yang mungkin kondisinya jauh lebih lebih biasa dari kita tidak diberkati seperti kita sebagai orang yang lebih diberkati Tuhan daripada diri kita dan apakah bisa menyusup dalam gereja hal seperti ini sangat bisa gereja bukan tempat orang membanding-bandingkan berkat seharusnya tapi di tengah kehidupan gereja kebiasaan kita membawa yang dari luar ke dalam membuat kita kadang membanding-bandingkan berkat Tuhan yang kita dapatkan dengan sesama umat percaya tanpa mengingat bagaimana Tuhan sudah menyertai kita tanpa mengingat bagaimana Tuhan berikan berkat dalam bentuk yang berbeda-beda dan tanpa mengingat kalau Tuhan berikan pasti lebih dari cukup dan coba saya mau tantang Bapak Ibu sekalian disini coba lihat dalam sebulan berkat berkat yang Tuhan berikan cukup atau kurang cukup atau kurang kalau dilihat dari kebutuhan kita kita bisa bilang cukup tapi kalau kita melihat dari keinginan kita barangkali kita masih akan bisa bilang kurang dan itu akan menghalangi kita mengerti betapa Tuhan itu murah hati dan ini hal yang penting dalam bacaan kita hari ini bacaan pertama tentang kisah Yunus dan ini yang dia melarikan diri ke Tarsis kemudian akhirnya berangkat ke Niniwe dan mengabarkan ke mereka engkau akan dihukum Tuhan kalau engkau tidak berbalik hidupnya harusnya dia bahagia ketika orang Niniwe berbalik dong apakah dia bahagia ketika orang-orang Niniwe berbalik hatinya dan mencari Tuhan oh enggak dia merasa Tuhan tidak adil padanya karena dia begitu rupa harus melewati perjalanan yang tidak menyenangkan untuk mengabarkan berita pertobatan dan dia merasa dia boleh marah sampai mati ketika Tuhan biarkan pohon jarak yang Tuhan tumbuhkan untuk melindungi kepalanya binasa dimakan pulang dan itu kebiasaan yang bisa jadi kita hidupi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengabarkan berita suka cita berita pertobatan bahwa Tuhan itu Tuhan yang murah hati Tuhan itu Tuhan yang mau mendengar saat kita berdosa dan berbalik kepadanya Tuhan yang mau mengampuni tapi belum tentu kita juga kemudian merasa kemurahan hati Tuhan menjadi sesuatu yang membahagiakan kita kalau orang yang kita enggak suka berbalik benar-benar kepada Tuhan bertobat benar-benar dan mendapatkan kemurahan hati Tuhan ini penyakit yang bisa menjakiti setiap dan penyakit ini hanya bisa dirawan dengan membaca firman Tuhan berdoa mendekat kepada Tuhan dan menghidupi firman Tuhan kita punya Tuhan yang murah hati dan adil kita punya Tuhan yang sangat adil sangat murah hati tapi kalau kita memaksa Tuhan menjadi seperti yang kita mau kita enggak akan pernah berjumpa bahwa kemurah hatian Tuhan sudah diberikan kepada kita kita akan terus merasa Tuhan itu tidak mengasihi saya hanya bisa dilawan hanya bisa diselesaikan dengan berdoa memaca firman Tuhan mendekat kepada Tuhan karena penyakit ini akan merusak hidup kita bersama sebagai orang yang percaya bersama sebagai gereja Tuhan dan salah satu hal yang paling mudah sebetulnya untuk belajar kita mengerti tentang kemurahan hati Tuhan adalah jadi orang yang murah hati jadi orang yang mensyukuri kalau ada orang lain terberkati bisa enggak sih harusnya bisa Bapak Ibu kalau kita maaf tidak kemudian di luar dari kekuatan kita bersyukur kalau ada orang diberkati Tuhan susah enggak susah enggak sih harusnya mudah tapi ya bagaimana itu menjadi mudah atau susah bergantung kembali dengan hidup kita masing-masing kita merasa Tuhan murah hati kita percaya enggak Tuhan murah hati dan menyertai kita kita menghidupi enggak bahwa Tuhan itu adil sekali bagi kita dan sangat-sangat luar biasa murah hati bahwa harusnya kita juga mendapatkan berkat yang cukup segitu saja kadang-kala diberikan Tuhan dengan lebih banyak ada orang-orang yang merasa berkatnya hadir karena melewat karta material bisa Tuhan berikan lebih banyak ada orang merasa berkatnya muncul ketika keluarganya harmonis dan namanya sehat terhabis bisa Tuhan berikan itu ada orang yang merasa berkatnya ada ketika dia bisa memberikan diri dengan begitu rupa untuk melayani Tuhan lewat melayani di tengah jemaat bisa jadi Tuhan izinkan itu dan di tengah kelemahannya dia bisa lakukan pelayanan itu berkat Tuhan yang lebih dari yang harusnya kita dapat dan Tuhan terus hadirkan Tuhan itu murah hati dan kita diminta untuk jadi orang yang juga murah hati memberi diri memberi telinga memberi tenaga apapun yang bisa kita berikan dan jangan khawatir nanti berkat Tuhan habis kata siapa berbagi berkat membuat kita kehabisan berkat siapa yang berani bilang seperti itu harus bertobat di pantuhan gak pernah loh berkat Tuhan kemudian jadi habis saat kita mau berbagi berkat gak pernah ini satu hal yang bisa saya ceritakan Bapak Ibu tentang GKI Soja ya mungkin kira-kira sebesar GKI Bandar Lampung kami 300 orang tercatat pengunjung kebaktian dan kami sedang bergumul sekali untuk membeli tanah di seberang gereja yang bekas pabrik dan kami gak punya bangunan dan banyak orang-orang yang sebenarnya cukup kuat secara ekonomi di tengah jemaat mengatakan GKI Soja gak usah beli itulah nyusah-nyusahin orang aja nyusah-nyusahin umat saja padahal kalau gak dibeli kita gak punya tempat dan kami gak tahu dana dari mana satu waktu akhirnya dapatlah kabar bahagia dari sini dari wilayah kami dapat dana talangan tanah itu harusnya seharga 5 miliar kami dapat persis 5 miliar setelah kami dapat seminggu kemudian yang punya tanah bilang saya gak bisa jual cuma 5 miliar keluarga saya gini-gini sekarang harganya jadi 5 miliar dalam waktu sebulan yang kami usahkan 1 miliar dari mana tapi yang aneh adalah tercukupi di tengah jemaat yang tidak sangat-sangat kuat secara ekonomi ada orang yang mau dan statusnya dia bukan anggota semangat lagi dipinjami dan sampai saat ini bahkan melewati masa-masa pandemi entah bagaimana caranya saat kami mencoba berkomitmen sedemikian rupa pokoknya tiap tahun kita harus ganti bayar cicil dana yang sudah kami terima percayakan Bapak Ibu selama pandemi 3 tahun kami bisa cicil gak ada kebaktian kebaktian terbatas lah ketika tahun 2002 terakhir kami bisa cicil dengan apa yang ada tanpa memberatkan rumah dan saat ini tanah yang sama digunakan secara bahagia oleh orang-orang yang sama yang menolak pembelian tanah itu tapi kita punya Tuhan yang tetap memberikan kemurahan hati bagi mereka atau bisa menggunakan tanah yang mereka tolak dan saya merasakan betul Tuhan memberikan kemurahan hati untuk GK Israel saat itu mendapatkan kesempatan beli tanah dan betul setelah itu kami gak bisa pakai tempat parkir yang lain yang biasa kami pakai wah kacau bener kalau misalnya di GK Ibanar Lampung ini masih ada parkiran sedikit depan kerja kami kan gak ada parkiran jadi kami harus keseberang dan jadi bisa parkir itu kalau bukan kemurahan Tuhan saya gak tahu harus ngomongnya pakai apa lagi karena itu mujizat betul dan setiap minimal Tuhan hadirkan komitmen yang minimal kami sudah sepakati bersama bahkan seringkali diberi lebih tahun lalu kami mencoba membayarkan sekitar 150 anehnya kami dapat turian runtuh ada umat yang tiba-tiba jual rumahnya di kota lain kasih persebar 500 langsung dana itu masuk semua itu bayar dan di saat yang sama sebelum dana itu masuk orang-orang sudah pusing ini gimana kita mau bayar kita gak ada uang tapi Tuhan melihara dan itu terjadi di abad 21 seperti ini di tahun 2022 bukankah itu menunjukkan pada kita Tuhan itu masih adil dan murah hati barangkali ke depan juga di K.I. Bandar Lamu akan punya cerita yang sama betapa Tuhan itu adil dan murah hati betapa Tuhan itu memelihara dan kita kita gak perlu lagi takut kalau memang diminta untuk menjadi orang yang hidup dengan kemurah hatian jangan khawatir nanti berkatnya habis percayalah Tuhan sediakan Tuhan itu murah hati kita dipanggil jadi orang yang juga murah hati Tuhan itu adil betul dan kita dipanggil hidup dalam keadilan Tuhan amin satu dulu untuk kita selamat menikmati